Intro Shalom Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat datang Selamat beribadah di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga Kelas Batita dan Balita Wah wanginya adik-adik sudah sampai disini Senyumnya, tawanya, sukacitanya Wow sama dong dengan Kak Lina pada pagi hari ini Adik-adik mari kita naikkan ujian Senin sampai Minggu Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita Senin Selasa Engkau tetap Raja Rabu Kamis Engkau yang tak manis Jumat Sabtu Ku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Setiap namasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Benar adik-adik Mau Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Semuanya Harinya Tuhan Senin Selasa Engkau tetap Raja Rabu Kamis Engkau yang termamis Jumat Sabtu Ku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Setiap nafasku Engkau lah Yesusku Setiap deguk jantungku Yesus segalanya Adik-adik Mari bersama Kita mau berdoa Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami berterima kasih Untuk hari yang cerah Sukacita yang Tuhan berikan Saat ini Kami mau sekolah minggu Berkati kami semua Dengan sukacita dari Tuhan Supaya Kami boleh memuji nama Tuhan Dan belajar firman Tuhan Berkati jaringan yang kami pakai Tuhan Supaya kami boleh mengikuti Kebaktian dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Adik-adik tahu gak Adik-adik itu cantik-cantik Ganteng-ganteng Dan Kasih Tuhan kepada kita semua Buat adik-adik Buat kakak juga Manis dan indah Yuk adik-adik bersama kita naikkan pujian Kasih Yesus Manis dan indah 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 Oh oh Kasih Yesus Ditinggi Dari langit Lebih dalam Dari lampas Lebih luas Dari samudera Oh oh Kasih Yesus Coba lihat yang sebelah Kiri kanan kanan kita Ada siapa saja Dilihat coba senyumnya Manis atau tidak Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Oh oh Kasih Yesus Ditinggi Dari langit Lebih dalam Dari latar Lebih luas Dari samudera Oh oh Kasih Yesus Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Setelah kita menaikan pujian Tak lupa kita juga mau belajar Kebenaran firman Tuhan Pagi hari ini Yang akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Adalah Kak Betty Dari GKI Bunda Sudi Dengan tema Tuhan Yesus Di hadapan Hanas Apa ya kak yang Sama dong Kakak juga gak tau Makanya Kakak juga mau belajar Firman Tuhan Dari Kak Betty Yuk adik-adik Kita naikkan pujian Tabur firman Tuhan Padaku Tabur firman Tuhan Padaku Pimpin aku di jalanmu Untuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Tak berfirmanmu padaku Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Bentuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Kalau kita belajar Firman Tuhan Dan kita mau tau Apa yang kita mau Kita lakukan Di dalam hidup ini Tabur firmanmu Tak berfirmanmu padaku Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Bentuk aku menurutmu Selamat pagi adik-adik Sekarang kita saatnya mendengarkan Firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu ya Ayo duduk yang manis Kita berdoa lipat tangannya Tutup matanya Tuhan Yesus selamat pagi Kami bersyukur pada hari ini Kami boleh mendengarkan Firman Tuhan Pimpin kami Tuhan Supaya kami bisa mendengarkan Firmanmu dengan baik Dan juga berkatilah Kak Beti Yang akan bercerita Firman Tuhan Supaya Kak Beti Bisa bercerita dengan baik Sehingga Kami pun dapat mengerti Apa yang Tuhan Katakan kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Ini adalah Lingling Ini adalah Koko Lingling dan Koko Adalah bersaudara Mereka Kakak Dan adik Suatu hari Mereka pulang dari sekolah Koko bertanya kepada Lingling Lingling Bekal makananmu tadi Habis ya Ling Habis dong Koko Lingling Minum susunya sampai habis Makan rotinya sampai habis Kamu Koko Aduh Ling Aku lupa loh Tidak minum susunya Kamu tolong minum susu bekalku ya Ling Habiskan ya Ling Habiskan ya Ling Supaya Aku Tidak Ditegur Mama nanti Wah Kok Aku Kok Gimana ya Ayolah Ling Tolonglah Minum susuku ya Habiskan ya Adik-adik Adik Kira-kira Kira-kira Lingling Mau tidak Menghabiskan Susu bekal Koko Supaya Koko Nanti Tidak Kena marah Mama Kira-kira Lingling Melakukan itu Enggak ya Minum susu Koko Enggak ya Adik-adik Tuhan Pernah Mengajarkan Pada Kita Supaya Kita Berkata Yang Sebenarnya Yuk Kita Dengarkan Cerita firman Tuhan Itu Suatu Suatu hari Tuhan Yesus Ditangkap Oleh para Prajurit Tuhan Yesus Dibawa Ke suatu tempat Wah Rupanya Tuhan Yesus Dibawa Ke istana Imam besar Hanas Saat Ditangkap Tuhan Yesus Tidak takut Karena Apa Yang dilakukan Tuhan Yesus Selama ini Adalah Hal-hal Yang Benar Lalu Datanglah Imam besar Hanas Kepada Tuhan Yesus Imam besar Hanas Bertanya Tentang Murid-murid Yesus Dan juga Tentang Ajaran-ajarannya Apa Yang Kamu Ajarkan Selama Ini Lalu Jawab Yesus Kepadanya Aku Berbicara Terus Terang Kepada Dunia Aku Selalu Mengajar Di rumah-rumah Ibadat Dan Dibait Allah Aku Tidak Pernah Berbicara Sembunyi Sembunyi Tanyalah Mereka Dua Murid Tuhan Yesus Ada Bersama-sama Tuhan Yesus Di Istana Imam besar Hanas Mereka Adalah Simon Petrus Dan Temannya Tetapi Mereka Tidak Masuk Mereka Berada Di luar Mereka Takut 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 Ditangkap Seperti Tuhan Yesus Ada Seseorang Yang Mengenali Mereka Dan Berteriak Bukankah Kamu Juga Muridnya Simon Petrus Menjawab Bukan Adik-adik Simon Petrus Tiga Kali Menyangkal Tuhan Yesus Artinya Simon Petrus Tiga Kali Tidak Mengatakan Hal Yang Sebenarnya Setelah Tiga Kali Petrus Berkata Tidak Jujur Maka Berkoklah Ayam Jantan Kukuruyuk 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 Adik-adik Tuhan Yesus Mengajarkan Kepada Kita Kepada Semua Murid-muridnya Tidak Harus Mengatakan Yang Sebenarnya Maka Gini Aja kita Bilang Aja Kepada Maka Bahwa Kamu Lupa Minum Susunya Pasti Mama Tidak Marah Mama Akan Menasihati Kamu Aja Ya Ya Yalin, kita kan anak Tuhan yang baik. Kita harus berkata yang sebenarnya Yalin. Iya kok. Makasih Yalin. Yuk kita pulang. Ayo. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mengerti sekarang bahwa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang, tentang apa tadi? Mau berkata dengan jujur. Mau mengatakan sesuatu yang benar. Mau adik-adik? Mau dong. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firmanmu sudah mengajarkan kepada kami semua untuk berbuat baik. Yaitu mengatakan sesuatu dengan benar. Dan kami diajarkan supaya selalu jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita mau belajar ayat hafalan yang disampaikan oleh teman kita, adik Diva dari GKI Bunda Sudi, Batam. Yohannes 18 ayat 20. Aku tidak enak berbicara sembunyi-sembunyi. Yohannes 18 ayat 20. Aku tidak enak berbicara sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi berkat Tuhan sudah terus-terus-terus-terus di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Pagi ini kita mau mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop dan titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening tempat adik-adik beribadah. Yuk adik-adik kita bawa persembahan kita dengan menaikkan pujian aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru selamatku. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita juga menaikkan doa syafaat. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Pagi ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Tuhan terima kasih untuk papa, mama, kakak, adik yang Tuhan berikan di dalam keluarga kami. Kami juga berterima kasih untuk Kak Hendra, Direktur Bina Warga, dan seluruh tim GSM yang boleh melayani Sekolah Minggu Bina Warga. Kiranya Tuhan senantiasa berikan sukacita dan semangat di dalam mengajar kami semua. Tuhan kami juga berterima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menyertai Pak Presiden Jokowi dengan seluruh staff untuk boleh bekerja membangun bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing supaya Tuhan senantiasa berikati sehingga gereja kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau taat kepada Tuhan Allah. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sesuai dengan minggu-minggu Prapaskah yang kita peringati akan kasih Tuhan kepada kita semua. Kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus yang selalu taat, taat, dan taat apapun yang diperintahkan. Walaupun itu bikin Tuhan Yesus sedih, sakit. Tapi Tuhan Yesus tetap mau menjalankannya. Mari adik-adik kita naikkan pujian T-A-A-T-T-A-A-T-A-A-T-A-A-T-A-T-A-A-T. T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T T-A-A-T taat Betul adik-adik kita harus seperti Tuhan Yesus ya Taat pada Papa, Mama dan Tuhan T-A-A-T taat T-A-A-T taat Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T taat T-A-A-T taat T-A-A-T taat Saya mau jadi seperti Yesus T-A-A-T taat Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus Dengar-dengar kepada Papa, Mama Lakukanlah nasihat mereka semua T-A-A-T taat Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus Dengar-dengar kepada Papa, Mama Lakukanlah nasihat mereka semua T-A-A-T taat Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Akhirnya kita harus berpisah juga Sedih, sedih, sedih Eh gak sedih, kita akan habis sekolah minggu Tidak perlu sedih, adik-adik Lakukanlah Ayat hafalannya dikerjakan Aktivitas yang dilakukan bersama dengan Mama Papa Dan sampai berjumpa minggu depan Tuhan Yesus mengasihi kita semua Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax